Seorang pengendara sepeda motor di Ngawi ditemukan tewas di tepi jalan usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Pengendara itu diduga menjadi korban tabrak lari. Kecelakaan ini terjadi di jalan raya Ngawi Caruban, masuk desa Jatipuro, kecamatan Karangjati Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor bernama Sumono, 47 tahun, warga desa Rejuno, kecamatan Karangjati Ngawi, tewas di lokasi kejadian usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Korban tewas dengan luka cukup parah. Menurut keterangan warga, kecelakaan bermula saat korban mengendarai sepeda motornya melaju dari arah Karangjati menuju Ngawi atau dari timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor korban terlibat tabrakan dengan kendaraan diduga jenis truk dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat korban terseret dan meninggal dunia. Sementara kendaraan diduga jenis truk kabur meninggalkan lokasi ke arah Karuban. Korban tewas oleh polisi dibawa ke kamar jenazah RSUD Surotongawi untuk dilakukan visum. Pembelian, sepeda motornya sudah tergeletak. Terus posisi sepeda motornya? Sepeda motornya di sebelahnya. Di sebelahnya. Kondisinya bagaimana? Kondisinya ya sudah tidak ada. Kalau kondisi pengendaranya sudah meninggal? Sudah. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Itu tabrakan sama apa, Pak? Kurang tahu saya. Kalau setahu apa, Pak? Itu nggak tahu. Orang saya masih tidur. Posisinya sepi ya, Pak? Sepi. Cuma ada orang. Jadi yang ada cuma korban sama sepeda motornya? Kalau sepeda motor itu ada. Nggak ada siap sama anak sekolah. Dia sendirian, Pak? Sendirian. Sendirian? Yang tahu anak sekolah tadi. Setahunya gimana? Katanya mau nyelip-nyelipan dulu. Nah, terus? Nah, terus ketabrakan. Oh, gitu. Katanya mau mobil, Pak atau mobil apa-apa. Jenisnya pok ya? Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kendaraan sepeda motor diamankan di unit laka lantas sebagai barang bukti. Ito Wahyu, CDV, Ngawi.